Pemirsaan di hari pertama buka, selasa 16 April 2024, kantor pelayanan publik atau mal pelayanan publik MPP Sumedang dipenuhi warga. Sebagian warga yang sudah menunggu dari pagi dengan sabar menunggu mal pelayanan publik tersebut buka. Pasca libur lebaran, mal pelayanan publik atau MPP Sumedang langsung dipenuhi warga yang akan melakukan berbagai permohonan. Membludaknya warga pemohon tersebut terjadi usai libur lebaran dan cuti yang masih berlaku. Hampir semua konter pelayanan terisi dan yang paling banyak yakni pemohon di konter samsat yang melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor. Menurut Kepala Dinas Mall Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang Kemal Idris, untuk pelayanan bagi warga sebetulnya tidak terganggu libur karena warga masih bisa melakukan permohonan lewat aplikasi secara online. Namun untuk mallnya memang libur dan baru buka hari selasa 16 April 2024. Kenaikan berapa persen untuk libur panjang biasanya? Untuk libur panjang biasanya sekitar 20 persenan lah meningkat. Karena kita sebetulnya ketika sudah menggunakan sistem digital itu tidak terlalu berpengaruh sih sebetulnya. Karena mereka sudah menggunakan device digital. Tidak harus datang ke MPP. Di sini ada berapa pelayanan Pak? Di sini ada 331 jenis layanan. Kemal Idris mengimbuhkan rencananya di MPP akan ada tambahan konter pelayanan yaitu untuk permohonan pengurusan paspor. Rencananya akan dibuka dan diresmikan tepatnya di hari jadi Kabupaten Sumedang nanti. Diki Guntara, Bandung TV